Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilanamin Kita bertemu dalam Belajar Membaca Ikhra' Jilid Pertama Kita nanti akan membacanya Dua kali dua kali Untuk memudahkan mengingat dan mempelajarinya Sebelum memulai Mari kita membaca Ta'awud Terlebih dahulu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim A-A A-A A-Ba A-Ba Ba-A-Ba Ba-A-Ba A-Ba-A 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 Ba-A-A Ba-A-A A-A-Ba 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 Ba-Ba-A Ba-Ba-A-A A-Ba-A-Ba-A A-Ba-A-Ba-A A-Ba-A A-A-A A-A-A B-B-B Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu huruf ba dan ta. Dapat kita lihat di sini perbedaannya, kalau huruf ba itu memiliki satu titik di bawah, sedangkan huruf ta itu memiliki dua titik di atas. Satu titik di bawah adalah ba, dua titik di atas adalah ta. Ba, ta, ba, ta, ba. A, T, B, A, T, B, T, B, A, T, B, A, T, A, B, T, A, B, 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 A, B Bata'a Ata'b Ta'ata Ta'ata Bata'a Ata'b Ata'b Tata'a Tata'a Aba'ta 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 Kita lanjutkan membaca huruf Sa Bata'a Huruf Ba titiknya satu di bawah Huruf Ta titiknya dua di atas Sedangkan huruf Sa titiknya tiga di atas Cara membaca Sa yaitu dengan ujung lidah ditempelkan pada gigi atas Sa sehingga keluar anginnya Sa Bata'a 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 Sa'a'b'a 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 Sa'bata'a meta'a Yeah Bata'a Ba'asa'a Ba'asa'a Ata'b'a 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 Sa'basa'a Tabasa, Tabata, Tabata, Asasa, Asasa, Ta-ta-a, Ta-ta-a, Pasa, Pasa, Sapata, Tabata, Tabata, Tabasa, Tabata, 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 Tabata,端ak,edsawa. Mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya. J, J, Aja J, Aja J, Fa Aja, Fa Aja, Ata J, Ata J, Fa Baja, Fa Baja, 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 Sa Aja, Sa Aja, J, Aba, J, Aba, J, Asa, J, Asa, Ta Aja, Ta Aja, Sa 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 Aja Setelah huruf J, kita akan membaca huruf H. Huruf J ini ada titiknya di bagian tengah. Sedangkan H tidak memiliki titik. H itu halus. H. Jaha 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 Jahatha Jahatha Hajata Hajata Bahasa 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 Jahata 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 Ahaba Ahaba Jaha Jahata Jahata Jaha 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 Jaha